Pernah nggak sih kalian mau mulai investasi, tapi bingung mau mulai dari mana? Takut duit kita yang udah capek-capek dicari, malah hilang semua begitu aja. Bukannya cuan, tapi malah boncos. Nah, jangan khawatir. Di series baru Reksadana Review ini, gue akan sharing pilihan pribadi Reksadana terbaik yang kamu bisa beli sekarang juga, buat apa kamu harus beli, dan juga strategi investasinya. Reksadana yang gue mau share di sini adalah Sukor Invest Stable Fund, disingkat jadi SSF, produk Reksadana pendapatan tetap dari Sukor yang paling populer. Bahkan di Bibit, ini adalah produk kedua paling banyak dibeli oleh orang. Bisa dilihat dari OM-nya, singkatan dari Asset Under Management yang sebesar Rp13,9 triliun. By the way, gue menggunakan aplikasi Bibit untuk jual-beli Reksadana, dan juga melakukan screening. Kamu juga bisa download dari Google Play Store atau App Store, dan gunakan kode referral channel ini ya, salam sukses ID saat pendaftaran untuk mendapatkan Rp25.000 gratis. Mantep banget ya untuk modal awal. Bagi yang udah invest di Reksadana, pasti udah nggak asing lagi nih sama produk ini. Bagi yang belum, Reksadana adalah produk keuangan pasar modal yang diolah oleh profesional disebut sebagai manajer investasi. Pekerjaan mereka adalah untuk mengolah duit kamu supaya makin banyak. Masalahnya, ada yang jago dan bikin kamu cuan, tapi ada banyak juga yang nggak jelas dan ujung-ujungnya bikin kamu boncos. Kebetulan untuk SSF, ini adalah produk yang cukup unik. Tipennya adalah RDPT, singkatan dari Reksadana Pendapatan Tetap, atau dikenal juga sebagai Reksadana Obligasi. Kalau kita lihat dari Reksadana lain yang sejenis, nilainya lumayan fluktuatif ya, naik turun. Jadi kalau kamu yang beli di pucuk, sebulan kemudian mungkin aja turun, dan porto kamu minus. Nah, inilah yang membedakan SSF dari produk lainnya yang sejenis. Lihat aja dari grafik ini, udah kelihatan kan perbedaannya di mana? Yes, nilainya naik terus. Hampir garis lurus naiknya. Kalau kamu beli kapan aja, mau sekarang, besok, tahun lalu, setelah seharipun, kamu pasti akan langsung cuan. Nggak usah mikirin takut rugi lagi. Sejak produk ini dilaunching di tahun 2020, baru sempat turun minus 0,06% aja, yang bisa dilihat dari drawdown-nya. Jelas beda banget sama drawdown produk sejenisnya ya, yang bisa sampai minus 8%-an. Nah, produk ini justru mirip dengan tipe Reksadana RDPU, singkatan dari Reksadana Pasar Uang. Kedua produk ini mirip karena nilainya yang naik terus juga. Nggak mungkin rugi deh pokoknya. Tapi yang membedakannya, SSF memiliki return yang lebih tinggi. Ada di kisaran 6 hingga 10%, di mana kalau RDPU ada di kisaran 4 hingga 6% doang. Penasaran kan kenapa performa SSF bisa sebagus ini? Ayo kita langsung korek isinya. SSF adalah salah satu produk terbesar sukor yang dirilis pada tahun 2020. Isinya adalah obligasi korporasi, di mana ini yang membedakannya dengan produk RDPT yang lain. Dari bibit, kita bisa langsung nih riset isi produk ini. Gue di sini menggunakan websitenya, tapi kamu bisa juga langsung dari aplikasi HP. Tinggal di-search sukor investable fund. Di sini kita bisa lihat performa per sehari, 1 bulan, 3 bulan, year to date, 1 tahun, dan juga all time sejak peluncuran. CRGR sejak 2020-nya ada di 8%. Ini karena performa masa lalunya lebih baik dibandingin sekarang, di mana kenaikan inflasi dan suku bunga mendampak performanya sekarang. Di awal-awal lonceng produk ini, dulu bisa kasih return hingga 10% per tahun. Tapi itu bukan bikin produk ini nggak diminati orang lagi ya, soalnya kalau kita lihat dari AWM-nya, nilainya terus naik juga, yang berarti makin banyak orang percaya dengan produk ini. Untuk beli SSF, juga cuma butuh minimal Rp100.000 aja. Nggak ada biaya admin atau apapun. Jadi cocok banget nih, buat kamu yang masih kuliah, fresh grade, atau siapapun yang mau mulai dengan modal kecil. Kemudian di bawah sini ada alokasi asetnya. 93% ada obligasi, dan 7% ada di deposito. Terus di bawahnya ada juga top 10 holdings, yaitu alokasi 10 terbesar SSF. Tapi ini apa aja sih? BAFE0, BIF0, dan lain-lain. Nah, ini adalah kode dari obligasi-obligasi tersebut. Untuk cari tahu ini obligasi buat apa, kita tinggal copy namanya dan taruh di Google. Contohnya yang pertama ini, kita tinggal copy and paste. Terus pilih yang dari website Kesei. Habis itu langsung kelihatan deh detail dari obligasi ini. Yang menerbitkannya adalah sebuah perusahaan bernama PT Busan Auto Finance di bidang institusi keuangan. Pada tanggal 18 Maret 2022, dengan nominal Rp775 miliar dan bunga 5,9% per tahun, yang dibayar setiap 3 bulan. Jadi, ini bukan kode random ngasal ya, yang nggak ada dasarnya. Kemudian di situasi sekarang, di mana lagi ada kenaikan inflasi dan suku bunga, maka bunga obligasi juga pada turun nih, karena obligasi dan suku bunga bersifat terbalik. Dari obligasi ini, pasti ada kemungkinan gagal bayar, apalagi di situasi susah seperti sekarang. Tapi balik lagi ya, ke manajer investasinya. Menurut gue, Sukor Invest adalah salah satu manajer investasi yang terpercaya, dan yang kita bisa andalkan untuk pilihan-pilihannya. Nah, balik lagi ke top holdings SSF. Kalau kita rata-ratakan return dari 10 holdings ini, maka kita akan mendapatkan return per tahun kurang lebih 6-10%. Jadi, produk ini cocok buat siapa sih? Apakah ini cocok buat kamu? Ayo kita breakdown. Return per tahunnya 6-8%, nilainya naik terus, kalau minus pun cuma 0,06%. Harganya nggak fluktuatif, jadi kita bisa beli kapan aja tanpa khawatirin naik turun. Minimum pembeliannya juga hanya Rp100.000, jadi bisa banget buat nabung kecil-kecil. Dan yang paling penting, produk ini diterbitkan oleh manajer investasi Sukor Asset Management, di mana ini perusahaan yang udah nggak asing lagi, udah dikenal oleh banyak masyarakat Indonesia. Dan aset under management-nya udah sebesar Rp13,9 triliun. Dengan ini semua dalam konsiderasi, produk ini cocok untuk investasi canggah waktu pendek ke menengah, jadi kurang lebih 1-3 tahun. Bisa buat nabung beli mobil, DP rumah, menikah, jalan-jalan, pokoknya yang dalam time frame 1-3 tahun. Bahkan buat dijadikan dana darurat pun juga nggak masalah sebenarnya, karena nilainya yang naik terus. Jadi ketika kamu ingin menarik dananya, kamu akan ada di posisi untung, nggak rugi. Tapi kalau untuk investasi 3 tahun ke atas, itu kurang cocok ya, karena return-nya yang relatif rendah. Untuk 3 tahun ke atas, ada pilihan produk lain yang lebih resiko, dan juga yang memiliki return yang lebih tinggi, seperti saham, kripto, ataupun reksadana saham. Akan ada lost opportunity di sini kalau kamu beli SSF. Tapi balik lagi ya, ke tujuan keuangan masing-masing. Dan di sini gue 100% mengeneralisasikan untuk semuanya. Kalau dari sisi cocok untuk siapa, harus lihat dari profil resiko masing-masing. Bisa buat yang lagi kuliah, kerja, bos gede, semuanya yang udah berpenghasilan. Tapi ini lebih cocok bagi yang memiliki profil resiko konservatif, karena nilainya yang nggak mungkin turun drastis. Nah, kalau kamu udah merasa cocok dengan produk ini, strategi investasinya gimana? Ada dua strategi berbeda yang kamu bisa terapkan. Ada LAMSAM, dan ada juga DCA, atau singkatan dari Dollar Cost Average. Dengan LAMSAM, intinya kamu beli banyak di awal, dan ini strategi yang lebih menguntungkan sebenarnya, karena nilainya yang naik terus. Jadi kalau beli sekarang, itu adalah harga termurahnya. Tapi misalkan kamu belum ada jumlah besar untuk diinvestasi, tapi ada penghasilan nih setiap bulannya. Nah, kamu bisa juga melakukan strategi Dollar Cost Average, yang artinya kamu membeli setiap bulan dengan rutin. Di Bibit, kebetulan ada fitur yang bisa bantu kamu untuk DCA, yaitu fitur nabung rutin. Kamu tinggal hubungin Bibit dan Bank Jago, dan udah deh, setiap bulan pada tanggal yang ditentukan, akan langsung ke auto debit. Nggak perlu pusing, tinggal terima beres. Bahkan, ada promo menarik juga nih, di mana kalau kamu nabung 3 bulan berturut-turut, kamu bisa dapatkan cashback 50 ribu rupiah. Mantap banget kan? Oke, setelah nonton video ini, apakah SSF akan jadi salah satu pilihan kamu? atau masih ada produk lain nih, yang lebih menarik? Comment di bawah ya. Leave a like kalau kamu suka dengan video ini, subscribe untuk video-video seperti ini setiap minggunya. Thank you for watching, and see you in the next one. Salam sukses! Sampai jumpa di video selanjutnya.